I think setelah kalian nonton video ini, kalian mengundurkan niat atau mengundurkan diri untuk membeli iPhone 14 Pro Saya akan ngasih tau alasan beli iPhone 15 ketimbang iPhone 14 Pro di video kali ini Yuk langsung saja kita mulai video ya Alasan pertama, jelas USB Type-C iPhone 14 Pro kan masih light nih, sampai kapan kalian bawa 2 kabel yang berbeda Apalagi USB Type-C di iPhone 15 ini, itu bisa kalian gunakan untuk minda data Kalian hubungkan dengan USB hub, kemudian aksesoris yang sudah mendukung USB Type-C Kayak mic wireless, itu tinggal plug and play aja Jadi potensi penggunaan smartphone itu bisa lebih luas lagi ya dengan USB Type-C Bahkan agak break the rule ya USB Type-C di iPhone 15 Meskipun dia masih USB Type-C 2.0 Tapi ternyata setelah saya hubungkan ke external monitor, dia bisa mirroring Serius, USB Type-C ini bisa memberikan experience yang berbeda ketika kalian bandingkan dengan lightning port Kemudian yang kedua adalah dari sektor harganya Kalau kalian sama-sama mencari kondisi baru, baik iPhone 14 Pro ataupun iPhone 15 Itu ternyata masih jauh lebih murah iPhone 15 Itu diakibatkan iPhone 14 Pro sudah diskontinue Alhasil barangnya langka ya Jadi hukum ekonomi apabila barang langka ya Harganya lebih mahal atau stabil Kalau mau mencari barang second iPhone 14 Pro Ya menurut saya, kalau garansi resmi Sedikit masih mahal iPhone 14 Pro ketimbang brand new-nya iPhone 15 Jadi save your money beli iPhone 15 aja Kemudian alasan ketiga adalah dari sektor baterainya Kalau kita melihat spesifikasi di atas kertas Semua dari chipset, kemudian varian RAM Keduanya plek-keti-plek ya Sama-sama mendukung RAM 6GB dan prosesornya menggunakan A16 Bionic Apalagi ditunjang dengan kapasitas baterai yang lebih besar di iPhone 15 Saya sudah pernah mereview iPhone 14 Pro Dan setelah saya pakai iPhone 15 Ternyata baterainya lebih awet di iPhone 15 Bahkan kemarin saya juga sudah sempat mereview iPhone 13 Pro Itu lebih awet di iPhone 13 Pro ya Tertimbang iPhone 14 Pro Jadi untuk baterainya, handstand saya pilih iPhone 15 Kemudian alasan keempat adalah desain dan feel Ini memang alasan yang subjektif Karena saya lebih memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan gengsi Memang saya apoi kalah ya gengsinya dengan iPhone berboba Tapi secara berat, saya lebih memilih iPhone 15 Cuma ada di 170an gram tanpa casing Bahan frame-nya pun belum pakai titanium ya Masih pakai stainless steel Jadi masih kerasa berat iPhone 14 Pro Dan finishing ngota frame-nya itu Itu masih terbilang cukup tajam Ketimbang iPhone 15 Dia ngotanya itu ada sedikit curve-nya sedikit Jadi saya lebih prefer ringan dan feel yang lebih nyaman Di iPhone 15 ya ketimbang iPhone 14 Pro Meskipun saya harus meninggalkan rasa gengsi saya Toh kalau kita balik ke bagian layarnya Keduanya juga sama-sama dynamic island Jadi menurut saya ya desain dan feel ini meskipun subjektif Tapi ini bisa menjadi alasan yang bisa kalian pertimbangkan Kemudian alasan selanjutnya adalah dari sektor layarnya Mungkin terdengar aneh karena iPhone 14 Pro kan sudah pakai ProMotion 120Hz Sedangkan iPhone 15 itu masih 60Hz Jelas untuk multitasking lebih nyaman di iPhone 14 Pro kemana-mana Tapi di alasan ini saya lebih prefer bagi kebanyakan orang Mending ambil iPhone 15 karena jangka waktu pakenya berpotensi lebih panjang Ketimbang iPhone 14 Pro Gak hanya rilisnya lebih lama ketimbang iPhone 15 Tapi rumor green screen dan white screen penyakit yang sama seperti iPhone 13 Pro Itu semakin kesini kasusnya semakin banyak Jadi saya lebih prefer kebutuhan jangka waktu pakai yang panjang ya Ketimbang ego saya yang memang benar-benar menikmati multitasking 120Hz promotionnya Bahkan layarnya juga sama-sama dari Black Island Kemudian alasan selanjutnya ini small thing aja gak terlalu berpengaruh sebenarnya Tapi perlu saya sebutkan Karena iPhone 15 ini lebih baru Waktu launchingnya ya ada potensi update iOSnya lebih panjang ketimbang iPhone 14 Pro Tapi dari apa yang saya sebutkan tadi alasan kenapa saya beri iPhone 15 ketimbang iPhone 14 Pro Ada juga alasan kenapa iPhone 14 Pro itu lebih menarik Saya akan sebutkan satu persatu Tapi alasannya juga bisa saya counter ya dengan iPhone 15 ini Yang pertama adalah kameranya Jelas kita tidak bisa memboongi optical zoom Karena dia didigated ada kamera telephotonya Untuk ngezoom jelas lebih jauh Untuk foto portrait Fokalnya juga lebih variatif Dan untuk hasil video cinematicnya Itu juga bisa pakai 3x optical zoom Tapi ternyata bisa diakali oleh iPhone 15 Karena iPhone 15 ini sama-sama mendukung 48MP Seperti iPhone 14 Pro Ternyata dia juga memiliki mimicking optical zoom Tapi 2x Jadi ini konsepnya nge-crop 48MP menjadi 12MP ya Di iPhone 15 ini Jadi untuk 2x zoomnya Itu terbilang masih tajam 3x juga masih oke Bahkan untuk mode portraitnya iPhone 15 ini juga bisa pakai kamera 2xnya ya Meskipun tidak sedramatis iPhone 14 Pro Dan ternyata di 2x zoomnya ini Kalian bisa merasakan semi-semi optical 2x Karena hampir semua fitur-fiturnya Mulai dari cinematic Bahkan action mode sekalipun Bahkan action mode sekalipun Dia bisa pakai 2x zoomnya Jadi feel opticalnya masih cukup bisa dirasakan ya Di iPhone 15 ini Meskipun memang berbeda ya Kalau kita bandingkan dengan optical Tapi cukup mengobatilah Dan ditambah lagi iPhone 15 ini punya fitur Apabila teman-teman ngambil foto biasa Itu bisa dibuat portrait di post-processing Di iPhone 14 Pro itu tidak ada fitur ini Tapi saya aku ya Beberapa fitur-fitur Pro yang ada di varian Pro lineup-nya iPhone Seperti Apple ProRes Kemudian Apple ProRow Itu tidak ada di iPhone 15 Jadi untuk fotografi atau videografi entusias Mungkin dari segi hasil fotonya Itu potensinya bisa di ekspor lebih di iPhone varian Pro Jadi ini sih alasan kenapa saya memilih iPhone 15 Ketimbang iPhone 14 Pro Menurut kalian gimana? Apakah tetap pengen membeli iPhone 14 Pro Atau justru sudah berubah pikiran Pengen membeli iPhone 15 saja? Kasih tahu kita di komentar di bawah Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Terima kasih telah menonton! Terima kasih.